Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan present fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong tampil ngopi di warung kopi kripto tarakan present fx kemudian seperti biasa teman-teman mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita bila ada di antara mereka yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan finansial mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar oke hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter yang bernama pi network Vietnam ini dengan follower sekitar 5200 follower ini berbicara tentang bagaimana pi network atau kita berbicara tentang mengungkap rahasia data dari pi network kemudian p core team dan kebijakan privasi mendasar pada saat pi network berbicara persoalan eksplorasi data yang dimiliki oleh para pionir teman-teman jadi kita akan berbicara tentang pengumpulan data kemudian mobile device data kemudian pengumpulan data oleh pihak ketiga kemudian penggunaan data oleh pi network yang ada di dalam postingan ini teman-teman jadi dalam era digital yang semakin terhubung seringkali kita mengabaikan keberadaan data pribadi berharga yang kita miliki teman-teman jadi data ini dikumpulkan digunakan dan diperdagangkan di pasar digital dengan cara yang mungkin tidak selalu kita sadari jadi dalam video ini kita akan menjelajahi salah satu entitas terkemuka dalam dunia mata uang digital yaitu P network kemudian peran penting dari pi core team dalam mengelola data pengguna serta mengungkapkan kebijakan privasi dasarnya pertama-tama mari kita akui bahwa dunia telah mengalami transformasi drastis dalam beberapa dekade terakhir jadi teknologi informasi dan internet telah memberikan peluang luar biasa tetapi juga tantangan baru terkait privasi dan keamanan data pengumpulan data baik yang disadari maupun tidak telah menjadi bagian integral dari pengalaman online kita P network platform atau uang digital yang memungkinkan penggunaan berbasis seluler ini juga mengumpulkan data namun apa yang membedakan P network adalah komitmennya terhadap privasi dan penggunaan yang terangparan dalam pengumpulan dan pengelolaan data ini teman-teman P network mengumpulkan berbagai data termasuk alamat IP kemudian tipe peramban versi peramban waktu akses dan lainnya saat mengguna mengakses layanan mereka data ini membantu memahami tren penggunaan dan efektivitas kampanye periklanan dari P network teman-teman dengan peningkatan penggunaan perangkat seluler P network secara otomatis juga mengumpulkan informasi tentang perangkat seperti jenis perangkat kemudian ID perangkat unik alamat IP perangkat kemudian juga sistem operasi perangkat seluler tipe peramban internet seluler serta data-data diagnostik lainnya pengguna yang memutuskan untuk mengintegrasikan akun media sosial pihak ketiga mereka dengan P network mungkin di antara teman-teman ada yang login memakai Facebook seperti saya saya login memakai akun Facebook saya ke dalam jaringan P network ini akan mungkin memberikan data yang terkait dengan akun media sosial pihak ketiga mereka termasuk nama pengguna dan aktivitas akun terkait teman-teman penting untuk menekankan bahwa penggunaan data jadi penting untuk menekankan bahwa data yang dikumpulkan oleh P network ini digunakan untuk berbagai tujuan yang menguntungkan baik pengguna maupun platform ini jadi tujuan dari pengumpulan data tersebut meliputi analisis data teman-teman jadi data digunakan untuk memahami tren penggunaan dan preferensi pengguna hal ini membantu P network dalam pengembangan dan perbaikan produk dan layanan mereka kemudian juga evaluasi kampanye periklanan jadi analisis data ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas kampanye periklanan hal ini membantu P network menyajikan iklan yang lebih relevan kepada pengguna kemudian juga data ini akan digunakan untuk pengembangan produk dan layanan yang lebih baik serta mengoptimalkan pengalaman para pionir atau para pengguna teman-teman P network memberikan prioritas tinggi pada keamanan data pengguna jadi mereka telah mengambil langkah-langkah kuat untuk memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan tidak disalahgunakan atau diungkapkan secara tidak pantas ini termasuk perlindungan terhadap akses yang tidak sah dan penggunaan data secara ilegal lebih lanjut core team juga bertanggung jawab atas pengelolaan data pengguna berkomitmen untuk menjaga privasi pengguna jadi mereka terus memantau dan memperbaharui kebijakan privasi mereka untuk memastikan bahwa data pengguna mereka tetap aman dan digunakan secara tepat di core team juga baru-baru ini teman-teman membuat pengumuman penting dalam pengembangan P network jadi mereka berencana untuk melakukan pembersihan besar-besaran akun P sebelum membuka open my net jadi tujuan dari tindakan ini adalah memastikan bahwa ekosistem P network tetap sehat dan bebas dari penyalahgunaan ketika kita membahas data dan privasi di era digital P network dan core team atau P core team adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana platform mata uang digital dapat mengumpulkan dan mengelola data dengan komitmen tinggi terhadap privasi pengguna jadi mereka memahami kompleksitas masalah ini dan terus bekerja untuk memastikan bahwa data pengguna tetap aman dan digunakan secara tepat teman-teman di dunia digital yang semakin terhubung jadi penting bagi para pengguna atau para pionir untuk memahami peran kunci kebijakan privasi dan penggunaan data dalam menjaga keamanan dan integritas informasi pribadi mereka jadi P network adalah pemain utama dalam mengatasi tantangan ini dan menjadikan privasi sebagai prioritas utama teman-teman kita akan lihat teman-teman semoga ini proses dari ada kalimat tadi bahwa akan ada pembersihan akun-akun yang ilegal kita tahu bahwa mungkin ada orang-orang yang memiliki akun ganda kemungkinan juga akan dibersihkan artinya data-data ini mungkin diperbaharui lagi oleh core team di belakang layar dalam rangka menjemput open my net dan semoga ini berimplikasi positif dan mempercepat proses untuk menuju open my net teman-teman oke demikian update informasi ini tentang bagaimana P network menggunakan data dari membernya untuk mengembangkan ekosistem semoga bermanfaat dan menambah literasi dan wawasan bagi kita semua sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh